Assalamualaikum Oke guys, kali ini kita membuat Cireng isi ayam swear Simple buatnya dan lagi rasanya Tapi sebelumnya subscribe dulu ya Thank you Bahan-bahan yang diperlukan 150 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu 1 saset lada bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Air mendidih 110 ml Untuk isiannya Ayam swear yang sudah dimasak dan dibumbuin Untuk video ini Lihat video saya selanjutnya Cara membuatnya Tepung terigu Tepung tapioca Lada bubuk 1 saset Penyedap rasa Masako ataupun roigo Dan garam 1 sendok teh Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian didihkan air 150 Agar gak terlalu sedikit Tapi yang dipakai tetap 110 ml ya guys Agar lebih mudah Ketika menuang Jadi disisakan sedikit Di pancinya Nah seperti ini Kita tuangkan Jangan semuanya Sisakan sedikit Kira-kira 40 ml Seperti ini ya guys Lalu kita aduk Sampai tercampur rata Kita memakai alat pengaduk Karena memang panas banget Mendidih Aduk terus Hingga tercampur rata Setelah kira-kira agak rata Dan agak dingin Kita aduk Memakai tangan Aduk hingga rata Dan tercampur Dan sebisa mungkin Kalis ya guys Seperti ini Setelah Kira-kira benar-benar Kalis Kita bagi menjadi Empat bagian Atau gak dibagi juga Gak apa-apa Yang penting Untuk memipihkannya itu Tidak terlalu Repot gitu Nah seperti ini Kita pipihkan Memakai roll pin Sepipih mungkin Setelah benar-benar Pipih dan tipis Siapkan cetakan pastelnya Boleh dibentuk Pakai tangan ya guys Tapi kayaknya Lebih simple Kalau pakai Cetakan pastel Isi dengan Ayam suwirnya Untuk ayam suwirnya Boleh lihat di video saya Selanjutnya Mudah sih Bikin isiannya Nah ini kita tekan Seperti ini Kemudian kita Rapikan Jadi lebih mudah Pakai cetakan pastel Daripada pakai tangan Karena jarang bikin Kalau sering bikin sih Pakai tangan juga cepat Benar-benar rapat ya guys Lalu kita buka Kita keluarkan Seperti ini Nah cakep ya guys Lakukan sampai selesai Ini hasilnya Untuk yang digoreng Langsung digoreng saja Sedangkan untuk Di freezer Siapkan balurannya Boleh tepung terigu Atau tapioca Kita balurin Sebenarnya sedikit saja Ini kebanyakan Tapi gak apa-apa Karena Sangat lama gorengnya Jadi nanti Tepungnya ini Udah lengket Di Cirengnya Jadi gak Mengotori minyak Ini biar Gak lengket Satu sama lainnya Ya guys Lakukan sampai Selesai Nah ini Udah jadi ya guys Simpan di freezer Untuk yang digoreng Siapkan Minyak panas Lalu goreng Dengan api sedang Ini sudah matang Kita angkat Dan tiriskan Nah sudah jadi ya guys Kita coba Boleh dimakan Pakai saus Ataupun cuka Yang buat gorengan Untuk cukanya Boleh dilihat Di video saya Selanjutnya Kita coba ya guys Bismillahirrahmanirrahim Ya mi guys Mantap Selamat mencoba ya Itu tadi ya guys Cara membuat Cireng Isi ayam suir Simple buatnya Dan lagi rasanya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum See you Bye 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 Terima kasih.